Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel like keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Kali ini masih cerita dari perjalanan haji selama 42 hari. Nggak ngajak anak, karena dulu waktu daftar anak-anaknya masih kecil. Kami ceritakan perjalanan haji ini utamanya untuk dokumentasi. Biar saat rindu Ka'bah, rindu Mekah, rindu Madinah, tinggal buka channel Youtube ini saja. Di bagian ketiga ini kami fokus mau cerita soal Mekah, tempat di mana terletak Ka'bah dan Masjidil Haram yang mengelilinginya. Mekah adalah kota yang paling lama kita tinggali. Dari 42 hari jatah kita di Saudi, 30 hari lebih kita habiskan di Mekah. Makanya dimanfaatkan dengan eksplor banyak tempat, terutama di antara waktu-waktu sholat fardu di Masjidil Haram. Waktu paling favorit buat jalan-jalan adalah seusai sholat syuruk, di mana matahari belum lama terbit. Belum tinggi mataharinya, jadi cuaca juga belum panas. Biasanya kami jalan kaki menjelajah daerah-daerah sekitar Masjidil Haram dan juga sekitar hotel. Pagi ini kita menjelajah ke daerah yang berlawanan arah dengan hotel. Kami penasaran biar pemandangan yang kita lihat tuh gak gitu-gitu aja. Meskipun sebenarnya, dimanapun di Mekah itu begitu dekat dengan penginapan para jemaah haji. Karena disanalah biasanya banyak toko-toko bertebaran. Apalagi kalau wilayahnya masih sekitar Masjidil Haram. Selain toko, yang mengikutinya biasanya juga adalah restoran. Satu nih yang menarik kami, yakni sebuah resto kecil yang menjual masakan khas India. Yang datang ke resto ini banyak wajah Melayu. Mereka bukan orang Indonesia, tapi orang Malaysia. Ini sebuah pertanda. Biasanya di tempat yang banyak orang Malaysianya, makanannya berarti masih masuk di lidah kita orang Indonesia. Masih serumpun lidahnya. Tempat ini berada di gang kecil sebenarnya. Cuma rame banget. Dan kebetulan dekat sama wilayah penginapan jemaah Malaysia. Kita harus antri biar dapet duduk karena emang sempit banget warungnya. Untuk berkomunikasi, salah satu staff resto ada yang bisa bahasa Melayu. Ya, meskipun terbata-bata ya. Yang lainnya nggak ngerti. Diajak bahasa Inggris juga nggak ngerti. Jadi, untuk order pesanan yang spesifik, kita tuh harus menunggu staff yang bisa bahasa Melayu itu biar bisa ngomong nggak cuma bahasa isyarat. Makanan yang kita pesan adalah jepati dan kari kambing. Buat sarapan sih, ini luar biasa enak. Jepati tuh kayak rot yang lebar-lebar gitu lah. Itu khas India banget. Nggak heran tempatnya rame terus ya. Silih berganti yang datang hampir nggak pernah kosong. Kami duduk semeja dengan jemaah asal Malaysia. Kalau harga makanan di sini, masih murah lah dibanding kita makan di food court Zamzam Tower. Di Gatusha ini ada banyak warung dan toko souvenir. Nah, biasanya ini menjadi jalan pintas dari Mas Didil Haram ke hotel-hotel jemaah. Pulang jalan-jalan hari itu, kita nggak dapat lebih salawat. Menjelang Jumatan, bus nggak beroperasi karena banyak jalan raya ditutup. Jadilah kami jalan kaki pulang ke hotel. Agak muter karena lokasi yang hotel kita tuh berlawanan arah ya, dari tempat kita main-main dan makan sarapan tadi. Lebih jauh juga dan udah panas karena kesiangan. Jadi, berangkat Jumatan ke Mas Didil Haramnya kesiangan juga, Papa Herwin. Sebenernya sih jam 10 udah berangkat dari hotel. Tapi, ya itu tadi, akses ke Mas Didil Haram sudah ditutup termasuk buat penjalan kaki. Saking penuhnya masjid. Ya! Ya! Ya, ya! Jalan-jalan pagi hampir selalu kami lakukan di setiap hari. Misalkan hari ini nyasar, ya nggak bikin kapok buat diulang besoknya, sebab Mekah terlalu sayang untuk dilewatkan. Di sekitar Hotel Alkiswah Tower, tempat kita menginap, ada beberapa toko Indonesia. Barang-barang asal Indonesia mulai dari peralatan mandi hingga jajanan biasanya tersedia di toko-toko seperti ini. Bahkan sayuran juga tersedia meskipun sedikit jumlahnya. Yang menarik lagi di Mekah, ada banyak mobil rombeng, penyok-penyok gitu dimana-mana. Kayaknya orang sini ya, kalo mobilnya nabrak atau serempetan, udah nggak ada tuh yang bawa ke bengkel buat dirapiin lagi. Udah aja dibiarin kayak gitu. Aneh juga ya, kalo kita kan mobil kita penyok sedikit, kayaknya udah pengen bawa ke bengkel buat dimenerin biar lempeng. Terus catnya kegore sedikit, udah pengen dipoles aja biar tetep kecelong. Di sana, nggak. Mobil itu bener-bener buat ya alat transportasi aja kayaknya. Yang paling bikin penasaran buat kami adalah orang Mekahnya sendiri dimana sih tinggalnya. Sebab sejauh mata kita memandang, yang kelihatan kebanyakan adalah hotel. Ini hotel-hotel ini tempat jutaan jemaah haji tinggal. Mulai dari losman yang kecil, hingga hotel mewah-mewah berbintang. Makanya seneng banget kalo udah mulai belusukan, kita nyari-nyari gang kecil gitu kan, terus ketemu juga sedikit-sedikit permukiman. Tempat yang kita jelajahi ini tampak kayak permukiman tua. Ekspansi infrastruktur di Mekah memang membuat banyak permukiman tergusur. Tapi kita masih bisa lihat bentuk-bentuk bangunannya dimana orang Mekah tinggal. Kalau kanan kayaknya keteruai bangunannya ya. Sebagian sih masih ada ya yang bangunan yang ditempati di sini. Karena kita masih lihat juga beberapa orang berkegiatan di rumah-rumah ini. Terus pendingin ruangan ini kan kalo yang outdoor unitnya di luar, itu masih hidup. Jadi itu menandakan ada orang di dalamnya. Cuma sebagian lainnya juga udah dibiarin kosong, terbengkalai, ya mungkin menunggu diratakan dengan tanah. Pemukiman ini memang bersisian dengan jalan tol yang lagi dibangun. Di Mekah, ya pembangunannya ya, baik transportasi atau akomodasi memang masif banget. Jalan-jalan di Mekah terus dikembangkan untuk menangani volume lalu lintas yang tinggi, terutama selama musim haji. Konsekuensinya, ini perumahan-perumahan kayak gini mulai tersingkir. Hanya tersisa sedikit warga beserta kendaraannya yang banyak-banyak itu terparkir di sana sini. Tapi sebenernya kalo soal kendaraan ya, mobil orang sini bagus-bagus sebenernya. Maksudnya secara merk gitu kan, secara tipe, sayangnya banyak yang gak terawat aja. Paling nggak itu mobil debuan aja, gak pernah dicuci kayaknya. Dan ini salah satu favorit kami nih, Toyota Land Cruiser yang tampilannya klasik banget. Sekali ngeliat kayak udah langsung jatuh cinta ya, Masya Allah. Udah ngebayangin punya mobil kayak gini tuh asik banget kayaknya buat dibawa overland, 4x4 juga kan tuh ya. Sebenernya selama di Mekah, kita cari-cari Land Rover. Pengen liat gitu bentukannya Land Rover di sini gimana sih, terutama yang serius. Tapi selama itu gak keliatan satu pun beneran. Kalo Toyota Land Cruiser banyak di sini, Land Rover kagak ada. Maksudnya Maksudnya Jika kita berusukan di permukiman tua kayak gini, bakal keliatan deh kontrasnya sama bangunan-bangunan tersebut. Yang tinggi tempat hotel dan toko-toko mewah di sekitar Masjidil Haram. Dan mungkin memang gak terurus ya, karena ya siapa tau ya gak diproyeksikan lagi menjadi lokasi permukiman ke depannya. Karena ini kan kayak rumah-rumah yang tersisa ya, perumahan-perumahan yang tersisa. Pemerintah Saudi kalo menurut yang kita baca-baca biasanya memberikan kompensasi pada warga yang terdampak kayak lokasi alias kegusur akibat proyek jalan-jalan, proyek gedung-gedung di Mekah. Sama lah ya kayak di Indonesia, kalo ada pembangunan pasti ada yang digusur. Nah, begitu juga kayak di negeri kita, proses relokasi ini sering ada diiringi ya sama perencanaan ulang area kota dan pengembangan permukaan baru untuk menggantikan yang telah digusur. Kita kembali hotel, melewatin jalan tola yang belum jadi dan ternyata banyak juga dilintasi oleh para jemaah. Mereka tuh emang nyari jalan pintas buat berkegiatan dari dan ke penginapan. Ada lahan kosong yang cukup luas deket hotel Alkiswah dan ini suka dijadikan parkiran. Dan termasuk diantaranya sering juga mobil polisi parkir di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Helsiny Danomu Di hari lain, kita berlusukan lagi. Kali ini wilayah beda. Beda arah. Kampungnya lebih retro sih. Dari bunyi mesin ACnya ketahuan juga kalau di sini masih banyak penghunbi nya. rumahnya bentuknya ya begini ya rata-rata kotak-kotak gitu jendelanya kecil-kecil bisa dipahami karena cahaya matahari disini terlalu berlimpah, panas banget kalau misalnya genjelannya besar mungkin bakal orang yang dalam bakal selalu kepanasan karena cahaya matahari makanya disini gak butuh rumah dengan bukaan yang besar bukaan yang besar seperti sudah diduga kampung-kampung kumuh kayak gini lokasinya pasti aja deket sama pembangunan jalan masih ditinggali ya mungkin nunggu kompensasi, ganti rugi gitu di tempat-tempat kayak gini kami tuh banyak ketemu jemaah haji asal Afrika tanda-tanda kehidupan warga masih tampak jelas disini anak-anak dan remaja memanfaatkan jalan tol yang belum jadi buat main bola bener deh kayak di kampung kita sebenernya ada sedihnya juga sih lihat kayak gini Mekah gak selamanya terlihat indah ada juga kawasan dan kaum marginal disini sempat kepikir mungkin mereka memang bukan penduduk asli Mekah gak tau pasti tapi memang logikanya saat satu tempat menjadi tujuan jutaan orang dari seluruh dunia pasti ada yang tersingkir atau ya siapa tau pemerintah Arab Saudi punya skema yang lebih baik gimana caranya kota ini tetap bisa menampung banyak jemaah tanpa harus menyingkirkan penduduk aslinya kami melewati terowongan penuh sampah tapi ini jalan yang hidup ya maksudnya jalan yang emang dilewatin sehari-hari di kanan kiri ada ibu-ibu penjual makanan Merpati di Mekah Merpati itu dihormati membunuh atau menyakiti Merpati adalah hal yang terlarang apalagi ada kisah Merpati yang berperan saat melindungi Nabi Muhammad waktu beliau berlindung di Guasur bersama sahabatnya Abu Pakar itu saat beliau dikejar oleh kaum Quraisya merusukan kali ini akhirnya diakhiri dengan molos pagar yang buat ngelewatin ini harus gantian sama pengguna jalan yang lain di lain hari kita jalan pagi lagi kita mengagumi bangunan tua di Mekah gak jauh dari hotel Alkiswah Tawar tempat kita menghinap ini ada bangunan bersejarah namanya Khasr bin Sulaiman dibangun di awal abad ke-20 dulunya ini adalah istana yang berfungsi sebagai kediaman Raja Abdul Aziz Al Saud pendiri Arab Saudi modern jadi kalau beliau ke Mekah gitu beliau tinggalnya di sini ini lucu nih ini bagus nah Khasr bin Sulaiman ini waktu masih berfungsi itu gak hanya digunakan sebagai tempat tinggal tapi juga tempat berlangsungnya berbagai kegiatan politik dan acara penting kerajaan lokasinya tepatnya di tepi jalan Birtawa masih daerah Jarwal kalau dari hotel kita itu masih satu jalan lah tinggal lurus aja ngikutin jalan menuju ke Masjidil Haram nah hari ini kita ngajak Yang Kakung dan Yang Uti Yang Kakung sama Yang Uti itu mama papahnya mama Yosi ya kita ngebahasin Yang Kakung sama Yang Uti itu buat anak-anak mereka kita ajak makan siang di restoran khas timur tengah yang lokasinya sebelahan sama Raja bin Sulaiman nama tempatnya Al Arabi tempat ini menyediakan menu khas Arab Pakistan dan India tiap hari makan catering haji kan pasti ada bosannya makanya coba cari alternatif makanan lain kalau buat mama Yosi sama papa Herwin cocok lidahnya makan disini seneng juga sama makanan timur tengah makanan India gitu kan tapi buat Yang Kakung agak susah seleranya katanya lebih enak pecelele makanya ya yang penting asal nyobain lah ya masa udah jauh-jauh kebekah gitu kan gak nyobain makanan timur tengah padahal kita pesan ya menu-menu standar aja sih yang gak aneh-aneh ya roti capati itu kan rasanya netra menurut kami terus kari kambing di Indonesia juga banyak kita ketemukan masakan kambing serta nasi kapsah ya mungkin nasi kapsah ini ya yang agak berhempah kita juga pesan kebab dimana kebab disini ternyata seperti ini bentuknya kita harus nge-rap sendiri bedalah tampilannya sama kebab gerobakan yang sering ada di Indonesia kapsah yang kita coba adalah kapsah laham yang isinya daging kambing cocolannya ada sambal tomat gak ada pedas-pedasnya nih namanya sambal sama plain yogurt di Arab Saudi nasi kapsah itu gak hanya jadi makanan sehari-hari ya tapi juga simbol keramah-tamahan dan kehangatan keluarga restoran Al Arabi ini cukup populer di kalangan jemaah haji asal Indonesia selain rasanya cocok harganya juga gak mahal ya buat ukuran Saudi satu porsi nasi kapsah yang tadi kayak kita makan harganya sekitar 20 real atau 90 ribu itu bisa buat makan rame-rame menu yang lainnya kayak kebab gitu ya gak jauh-jauh dari situlah harganya ngomongin hotel tempat kita nginep Alkiswa Taur ini emang termasuk hotel yang cukup bagus lokasinya persis di pinggir jalan raya sehingga kita gampang kalau buat cari transportasi mau taksi ataupun bus salawat di seberang hotel ada toko Indonesia dan kalau lagi gak ada polisi di pelatarannya suka ada pasar kaget para pendegang kaki lima dari tarik utama kota Mekah tentu saja Ka'bah dan Masjidil Haram disanalah buat kami sebagai pendatang haji pusat segala aktivitas jarak hotel kami kesana sekitar 1,5 km itu bisa ditempuh dengan jalan kaki ya sekitar 20 menit lah atau kalau mau santai tengok-tengok kanan-kiri setelah jam sampai kita suka ganti-ganti tuh rute jalan kakinya hari ini lewat gang yang ini besok lewat gang yang disana ya kita kelusurin aja biar gak bosan menikmati perjalanan pulang-pergi setiap hari bagai kota yang penuh sama turis setiap hari Mekah tuh ternyata gak bersih-bersih amat terutama di jalan-jalan kecilnya sampah tuh banyak ada yang bersih sih tapi mungkin karena orang yang datang sini juga banyak dan habitnya tiap pendatang dari tiap negara beda-beda ada yang suka buang sama sembarangan sehingga proses membersihkannya memang DTPR luas kota Mekah sekitar 1200 km persegi dibanding Jakarta hampir dua kalinya tapi kepadatan penduduk masih menang Jakarta dong data tahun 2022 Jakarta dipenuhi oleh lebih dari 10 juta penduduk sementara populasi kota Mekah di tahun yang sama cuma 2,4 jiwa saja itu hampir seperlimanya doang ya mungkin itu juga sebabnya selama sebulan di Mekah ya jarang ketemu penduduk asli Mekah kecuali pedagang atau mereka yang aktivitasnya dekat sama jemaah haji disini ketemunya lebih banyak sama ya ini tadi sesama jemaah haji yang datang dari seluruh dunia ya bayangin aja ya tahun 2024 saat kita pergi haji jemaah yang datang dari luar Saudi itu lebih dari 1,6 juta orang itu kan udah hampir menyamai 3,4 jumlah penduduk di Mekah dan meskipun kita banyak ketemu jemaah yang wajah-wajah Afrika disini ternyata menurut data kenyataannya lebih dari 60% jemaah haji yang ke Mekah asalnya ternyata dari negara Asia non-Arab 22% dari negara Arab misalnya baru kombinasi tuh dari Afrika Eropa Amerika dan Australia gitu entah kenapa kita seringnya malah ketemu yang wajah-wajah Afrika disekitar sini semakin mendekati Masjidil Haram semakin banyak kita akan menjumpai bangunan hotel mewah hotel-hotel bintang 5 numpuk semua di walah ini yang menginap di hotel kayak gini biasanya jemaah haji khusus bayarnya lebih mahal kita siang jemaah haji reguler minggir aja minggir ada harga memang ada rupa bukan gak bersyukur ya bisa berangkat haji aja udah alhamdulillah bersyukur doain aja suatu saat kita bisa pergi haji lagi nginepnya di hotel mewah kayak gini karena lokasinya enak nih seberangan sama Masjidil Haram buka jendela udah keliatan ke masjidnya cakep area sekitar Masjidil Haram juga dipenuhi oleh kompleks perbelanjaan elit jadi bawa duit yang banyak kalau ke Arab biar bisa belanja banyak emang sih suka banyak yang kalap ya abis ibadah pulangnya mampir belanja ada yang bisa buat oleh-oleh ada juga buat yang dipakai sendiri tapi ingat ya kalau ibadah lempengin niatnya niatnya ibadah loh jangan kalap sama belanja jadi merusak ibadahnya pagi itu kita mampir masuk ke Jabal Omar disini ya di kompleks Jabal Omar ini selain deretan hotel coffee shop dan tokoh berkelas disini juga ada salah satu supermarket terkenal namanya Bin Daud minimal kalau gak belanja masuk aja dulu biar terasa sah udah sampai di Mekah Bin Daud itu supermarket asli Saudi udah ada sejak tahun 1984 yang punya sesuai namanya adalah keluarga Bin Daud selain di Mekah Bin Daud juga ada di kota-kota utama Saudi seperti Jeddah Madinah dan Tiyad isinya segala macam ada semua kebutuhan bisa dibeli disini asal ada hidnya mulai dari home appliance kebutuhan makanan sehari-hari baju tentu saja oleh-oleh dan oleh-oleh itu hari gini bentuknya macem-macem ya jadi gak cuma asbi gitu misalnya atau apa banyak juga yang bawa oleh-oleh itu kayak produk-produk perawatan tubuh ayap lembab lip balm gitu-gitu yang khas-has Arab itu banyak dijadikan oleh-oleh jam berapa pak kita harus hitung waktu kalau kita simple aja kayak Citos nih Citos aneka rasa aneh ini rasanya emang aneh-aneh loh selain buat beli untuk dimakan disana kita juga beli buat oleh-oleh Kiano yang minta yang lucu deh rasanya tuh rasanya gini gak ada di Indo mah Citos kayak gini gitu loh kita kan suka video calling ya dari bin Daud di Jabal Omar kita jalan kaki lanjut ke Zamzam Tower deket aja sih belakang-belakangan ini tempatnya soalnya tapi Zamzam Tower itu letaknya jauh lebih strategis dia berhadapan langsung sama Masjidil Haram bisa dibilang Zamzam Tower ini juga salah satu pusat pertokohan mewah di dalamnya selain ada shopping mall juga ada hotel ada museum kalau Zamzam Tower ya begitu keluar masjid udah keliatan tuh Zamzam Towernya yaudah pelatarannya kayaknya kayak jadi satu sama pelataran masjid di sini ada juga supermarket bin Daud juga sebenarnya ada di sini tapi kalau udah ke Zamzam Tower kita masuknya ke Abrash aja kalau menurut kami harga-harga di Abrash ini lebih terjangkau dibanding bin Daud gak tau ya itu kan perasaan kita aja nanti teman-teman yang udah pernah ke sini bisa yang udah pernah ke Mekah mungkin punya pendapat sendiri purahan mana Abrash atau bin Daud seperti layaknya supermarket hampir semua kebutuhan ada di sini lebih banyak variasinya sih kalau menurut kami nih dibanding bin Daud ya Abrash ini termasuk yang ada salah satunya ini di bin Daud juga ada Indomie hampir di semua toko di sini ada yang jualan Indomie Abrash berada di lantai 4 Zamzam Tower namanya juga deket Masjidil Haram makanya bakal ketemu banyak jemah haji termasuk diantaranya jemah hasil Indonesia kalau di sini kita juga suka rotinya selain suka beli suka liat-liat juga karena bentuknya macem-macem dan aduh rasanya kayaknya enak baru ngeliat aja udah berasa enak kalau mau makan keluar Abrash ada food court ada macem-macem gerai masakan kita coba makanan Arab lagi ini kita pilih makanan dengan porsi kecil karena kalau kebanyakan masakan Timur Tengah jual porsi itu gede-gede banget nih sama perut orang Indonesia apa ya agak kebanyakan gitu kalau dihitung kalau kita compare-nya sama perut orang Indonesia kecuali mereka yang makannya banyak nama tempatnya spice bowl yang dipesen nasi kapsah lagi ini enak sih soalnya kita doyan nasi kapsah kambing satu porsi cukup buat berdua kalau kita belanja di sini ya beli makanan di sini nanti dikasih plastik tuh buat alas makannya gak tau deh nih bener apa enggak nih cara makannya begini plastiknya digelar gitu kan kalau liat di film-film sih kayak gini ya dibanding nasi kapsah di Al Arabi tempat kita makan bareng yang akum dan yang uti ini lebih mahal sih satu porsinya harganya hampir dua kali lipat dari Al Arabi yang cuma 20 real kan tapi rasanya lebih enak dan lebih banyak juga potongan dagingnya bagi Mekah Majidil Haram ibarat jantung yang menghidupkan seluruh kota pendapatan dari sektor haji dan umroh di tahun 2024 ini saja diperkirakan akan mencapai ratusan triliun kepiah haji dan umroh menyumbang pemasukan yang signifikan bagi perekonomian Saudi mereka memiliki visi yang dinamakan The Kingdom's Vision 2030 saat itulah jumlah jemaah haji dan umroh diharapkan akan meningkat menjadi 30 juta per tahun sektor ini diproyeksikan akan menjadi alternatif penggerak ekonomi Saudi yang saat ini sebagian besar masih bertumpu pada produksi minyak bumi karena itulah menuju 2032 menuju 2030 fasilitas buat para jemaah haji dan umroh terus ditingkatkan diantaranya adalah layanan perbankan di Mekah kita gak perlu repot cari money changer tinggal bawa ATM aja dan ambil uang real di ATM bank lokal pengalaman kami kami pakai ATM BCA ini bukan promosi BCA ya kebetulan aja kita pakai BCA bisa langsung tarik di ATM Alraji nama banknya ya ATM Alraji Bank gak perlu register segala macem waktu di tanah air taunya kita tinggal pakai aja disini terus ATM disini juga menyediakan bahasa Indonesia ngeribet pokoknya bukan tulisan-tulisan Arab gitu ya gak semua orang bisa baca paling kecil ngambilnya 500 bisa sih jumlah lain aku ambil 500 aja ya biar gak bolak-balik sekali narik kena biaya transaksi 20 ribu rupiah jadi saran nih mending kalau misalkan butuh duit cash tariknya sekalian aja sesuai kebutuhan biar gak bolak-balikan kena biaya transaksi atau kalau kita belanjanya di supermarket supermarket gitu cashless aja kayak di Abrac atau di Bin Dawud kecuali kalau kita belanjanya di toko-toko kecil mereka lebih suka terima uang cash di Mekah ada banyak tempat kopi cakep-cakep loh tempat kopinya salah satu yang kita cobain adalah Harasyo Coffee adanya di kompleks pertokongan Jabal Omar ini masih deket banget sama Mas Didil Haram Mas Didil Haram tuh masih keliatan dari sini meskipun sebagian pemandangannya terhalang bangunan ya di Mekah gerai kopi restoran shopping mall itu buka sampai larut malam terutama yang deket-deket sama Mas Didil Haram peaknya adalah saat selesai sholat isa itu sekitar jam 9 malam wah itu rame-rame nya mall sama restoran ribuan orang yang baru kelar sholat pada keluar semua dari masjid buat cari makan dan belanja selesai Sementara sejumlah toko-toko kecil juga buka sampai malam Biasanya ini toko yang deket sama penginapan jemaah ya Bahkan ada yang 24 jam Di musim haji tuh tokonya buka Jangan kaget kalau ketemu toko-toko yang familiar Menggunakan bahasa Indonesia Dan bahkan bahasa daerah di Indonesia Bahasa Jawa, bahasa Sunda, Palembang nih contohnya Karena jumlah jemaah Indonesia termasuk yang paling banyak ya Dan rata-rata suka belanja Dan sekali lagi, ini buktinya Pop mie, indomie, adekan Hampir setiap toko jual Karena kita lihat sendiri, orang Arab juga seneng kalau makan pop mie Udah kayak cemilan gitu Nah, kalau orang Indonesia punya pop mie dan indomie Yang bisa kita banggakan Orang Saudi punya Albaik Ini restoran ayam cepat saji yang populer banget Ngalahin kepopuleran Magdi dan KFC yang juga banyak tersedia di Arab Malah ada yang bilang Nggak berasa ke Arab kalau belum ngerasain makan di Albaik Kita cobain Albaik di food court lantai 4 Zamzam Tower Sekalian ngajak Eng Akung dan Eng Hoti lagi Siap-siap antri ya kalau mau makan di sini Apalagi kalau habis sholat isya Waduh, bisa gila-gila antrinya Menu utamanya Nugget, chicken burger Dan sebenarnya dia jualan Fry chicken juga ya, ayam goreng potongan Cuma nggak semua cabang Albaik Jual yang ayam potongan ini loh Kayak yang di Zamzam Tower ini Cuma sediakan nugget, ayam strip Dan selebihnya kayak wrap dan chicken burger Sistemnya kita harus pesen dulu Ngantri ya, mau pesen Dan langsung balik kasir Bagian ini ngantri Habis itu dapet nomor dan antri lagi Untuk ambil pesanan Kita pesen chicken burger Ayam strip Satu paket sama kentang gorengnya Kalau makanan cepat saja begini Eh aku malah suka Dibanding makanan berempah khas di pertengah Kayak nasi kapsah dan nasi biryani Untung tadi kami datang masih di awal-awal ya Jadi agak sepi Begitu selesai makan Ini jemaahnya kayaknya udah pada masuk semua ke mal Tambah rame lagi food courtnya Lebih antri lagi Sekian cerita haji kali ini Masih ada sih cerita haji lainnya Tapi nanti ya Kita kumpulin lagi Ikuti terus ajak anak Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton